Intro Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang berdampak pula kepada skuad PSM Makassar seperti yang diungkapkan Bernardo Tavares selaku pelatih kepala Menurut Bernardo Tavares, seluruh pemain PSM Makassar mengalami kuncangan serangan psikologi lantaran tragedi Kanjuruhan yang merupakan tragedi luar biasa dalam sepak bola tanah air Bagi Bernardo Tavares, hal ini merupakan satu masalah serius yang tak hanya dihadapi para pemain PSM Makassar tetapi juga seluruh pemain yang berkecimpung di kompetisi Liga 1 2022-2023 Olehnya itu, Bernardo Tavares berupaya menyembuhkan masalah mental pemain Sebelum berbicara terkait lanjutan kompetisi Liga 1 Pusat kejadian tersebut PT LIB dan PSSI bersepakat menunda seluruh pertandingan hingga 2 pekan ke depan Tetapi dari pihak pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi meminta kompetisi dihentikan sampai kasus tragedi Kanjuruhan diusut tuntas Skuad PSM Makassar yang harusnya melakoni laga kontra Barito Putra Dua hari setelah laga Rema FC versus Persebaya pun tak bisa melangsungkan laga Alhasil, Skuad PSM Makassar kembali ke Makassar dan menjalani latihan rutin Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, yakin Liga 1 2022-2023 bakal dilanjutkan Dia percaya Liga 1 akan dilanjutkan ketika memasuki pekan ke-13 PSM bakal melawan Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti Bekasi pada Jumat 21 Oktober 2022 Sampai sekarang PSSI memang belum memutuskan kompetisi Liga 1 bergulir Saat ini PSM Makassar di urutan ketiga, asemen Liga 1 hingga pekan 10 Laskar Pinesi satu-satunya tim belum tersentuh kekalahan di Liga 1 musim ini Cukup Eja masuk kandidat tim juara musim ini